Intro Oke, jadi Bi, kenapa memilih, kok memilih kegiatan jadi Youtuber gitu loh ya Biasanya kan kalau udah pensiun itu ya banyak-banyak itu bisnis, bertani atau berternak dan lain sebagainya Ini kok pilih Youtuber gitu, itu kenapa bisa seperti itu? Ya, yang pertama saya suka buat PJU, kemudian juga kita melihat peluangnya gitu Peluang jadi Youtuber ini kan tidak menguras waktu, jadi dia tidak perlu waktu khusus gitu Paling tadi nanti mengiri dari videonya aja Oh begitu, jadi motivasi, motivasi pada awal untuk memulai atau awal mencoba-coba Mencoba-coba mengupload-upload video-video itu, apa motivasinya itu? Sebenarnya mulanya nggak tahu apa-apa sih masalah Youtuber gitu Jadi karena saya memang ada video bisa di-upload ke Youtube, saya upload aja gitu Tapi karena sering nonton-nonton gitu video orang, ada teman-teman yang mengangkat bahwa Jadi Youtuber itu bisa menghasilkan uang gitu Jadi saya buka video mereka, saya pelajari, belajar menarik itu nggak ternyata gitu Kemudian saya hubungkan dengan ada pesan mertua saya yang menarik Kata mertua saya dulu, yang namanya pensium itu berhenti bekerja Jangan nanti sudah pensium masih terpaksa bekerja, kata mertua saya Jadi saya teringatnya itu, saya pikir, lalu dia bilang boleh bekerja Tapi memang suka bekerja, jadi saya pikir ini jadi Youtuber saya suka Mulanya cuma coba aja di-upload, upload, upload Karena bisa dimonetisasi, dicoba, diikuti petunjuk teman-teman Eh ternyata betul ada hasilnya gitu Jadi akhirnya berubah menjadi serius gitu Sudah menggunakan editor, menggunakan lighting Sudah mengkombinasikan satu video dengan video lain Tapi akhirnya sudah menghasilkan lah Walaupun bentuk seperti senior-senior kita Seperti Adinda, Ananda, Eno, Edejel, Warilintar Itu kan memang mereka sudah sangat profesional Tapi Alhamdulillah sudah mulai kita rasakan hasil dari itu Dan kita akan terus Dan saya himbau bagi anda yang punya hobi Bagi anda yang suka upload-up video Apa salahnya di-coba video juga Berarti awalnya coba-coba? Ya boleh dikatakan begitu Tapi akhirnya nampaknya memang Lama-lama asik ya Lama-lama asik Nah itu berarti yang seperti dikatakan bahwasannya Itulah yang namanya teknologi Apabila dipergunakan dengan dikemas dengan baik Itu akan membuahkan hasil juga yang baik Iya sama seperti pisau dapur Kalau pisau dapur dikasih sama penjahat mungkin dibuat jadi penodong Tapi kalau sama ibu-ibu di dapur terus mengotong-tong Jadi saya ingin memanfaatkan teknologi ini menjadi yang positif Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!